...dari Kimpomba, jadi mereka gak buru-buru mainnya. Oke, tapi time shot dikeluarkan di dalam battle lane. Hukum-hukum berhasil mendapatkan 1 buat damage. Tapi kalau dapat memori terhadap seorang island, tidak bisa didapatkan. Masih terlalu keras, TNZ depan sana. Walasnya dikeluarkan. Dan bahkan keuntungan di tangan Hellsful. Dua point kill. Mereka tidak menyangka dengan damage yang diberikan terhadap seorang karaf ini terlalu sakit. Dan mereka tidak menyangka kalau Magistore terlalu keras... ...untuk bisa ditumbang TNZ dan juga alien. Wah, itu core sentrynya benar-benar disimper lho, Be. Padahal itu targetingnya sudah on-pul. Dalam perangkat yang dibikin dari Hellsful, mereka tidak mau. Adanya perfect turtle di tangan Fireflash. Dan bahkan di depan sana mereka telah terlihat. Satu trigger purifier rosa tidak ada untuk saat ini. Menjadi sebuah keuntungan untuk sosok Kit Bomba. Walaupun ngomongin dari Kit Bomba, dia tidak ada final vision. Tapi untuk dari segi cooldown, ini Kit Bomba akan mendapatkan terlebih dahulu. Dan alien mencapai lho zoning out. Linkerster Magistore. Defector setelah dikeluarkan. TNZ tapi Sawu masih menahan dengan adanya trigger dari Time Journey. Adonatribus yang akan coba terjadi. Tapi Magistore depan sana kagal. Mendapatkan turtle. Perfect turtle for Fireflash Esports. 2000 gold difference. Dan lihat membuat rosa makin lebih power. Bahkan mid lane mereka, top lane mereka, sudah porak-porandang. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Banget, benar-benar ditahan damage-nya oleh Fireflash. Cuma, alien lagi harus bisa kado belakang. Cuma ingat kalau bisa nanti ada win of nature, Profesor KB itu akan berbeda kasusnya dengan adanya alien. Berusaha, memberikan semaskimal mungkin. Damage yang diberikan di depan sana. Tapi nampaknya mereka akan cepat fokus menuju ke arah seorang alien. Protect dan begitu saja TNZ harus mundur karena belakang. Kenapa? Defector me. Mencapai menelamatkan Magistore. Dan satu buah poin dari Apex tuju membuat para pasukan dari Dale Spook. Mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Dan disana Sunset Lover mencapai melakukan kekeran dan ternyata gagal. Tidak ada poin kill tambahan. Menuju ke arah sosok TNZ. Dan lihat TNZ dibikin gak recall gara-gara Digi yang benar-benar putar-putar di depan sana. Dan bahkan benar-benar dikasih angin loh. 5 damage, 5 damage, 5 damage. Terus turun. Alas serba, right sekarang depan. Dapak ke right di puncak dari TNZ. Langsung itu langsung mendapatkan satu buah poin kill terpakat di depan sana. TNZ sudah survive. Kid Momba yang harus tersemeleh dan membuat dirinya tumbang. Wow. Dan lagi-lagi, time journey-nya entah kenapa ya, Be? Kayak agak sedikit ngelur berapa detik gitu. Tuh, aku ngerasanya. Karena posisinya tadi kalau dia sempat ngebuka sebelum adanya desimet dari TNZ. Mungkin masih bisa survive juga Kid Momba ya. Ya, apalagi TNZ benar-benar. Diat utama kali ini Rosa di depan sana. Bukan perifat game yang bersama dengan Black Shears. Tancur nih, menuju ke arah Rosa utama mereka. Ilang, tertik down. Fokus terhadap satu draw control damage dari Rosa. Membuat para pasukan dari Deus volt mendapatkan poin kill di sana sangat tepat. HP 47 menuju ke arah Surferries lah. Alien menurutkan belakang dengan Brave Visor-nya. Tables telah didapatkan, tapi ternyata tidak bisa mengelamatkan HP 2. Alien juga harus menjadi korban. Ketika HP tidak bisa diselamatkan, para pasukan dari Deus volt memasangkan suara Sunshine. Kali di kasusnya berbeda. Karena mereka tertarik dengan Undertaker dan bakal Lord udah spawn. Membuat para pasukan dari Fire Flux. Kali ini kalau mereka terwipe out. Keuntungan yang berlimpah dan bakal dari TNZ. TNZ meant for nothing. Terlalu tumpul pedang yang mereka miliki. Membuat Deus volt mendapatkan keuntungan yang banyak dan melimbah. Bobo Jan. Alien, kenapa dia nggak berhasil untuk mendapatkan ini belakangnya sih? Dan posisi dari Sunshine itu tadi terlalu jauh untuk team fight. Iya, kalau kita berkaca dari... Dengan adanya asal ikut yang telah terdeteksi membuat para pasukan dari tim di out. Kali ini nampaknya kagal menunjukkan belakang. Dan Alien, dia udah menyatukan pedangnya yang menandakan. Dia siap terus menerima siapapun yang datang. Iya, tapi... Dia bakal punya damage reduction juga. Tapi kalau kita lihat dari team fight barusan, emang kayaknya The Soul belajar dari kesalahan mereka. Yang pernah terjadi juga di babak group stage ya. Mereka keluar lho, Cipo. Mereka nggak mau untuk masuk ke high ground. Iya. Di depan sana, HP 47, Primal Ward dengan defensif. Tepat flicker tapi... Oh my God, such a flower! Terlalu terburu-buru melakukan flicker ke arah depan. Cukup mengagetkan karena dia tidak memiliki instant damage di sana. Kalau menurut kalkulasi aku, dia tidak punya instant damage untuk bisa menumbangin HP 47, Profesor. Oh, apakah ini akan terjadinya paksaan untuk team fight di area Lord? Apalagi kalau kita berkaca dari game sebelumnya, Sawo itu cukup cepat lho untuk menggunakan atau memicu ultimate-nya. Sehingga itu mungkin bisa dikuntungkan bagi Fire Flux Esports. Namun sekarang The Vault dengan Kit Bomba yang memiliki immortality. Kayaknya nggak bakal mudah sih untuk kontes Lord kali ini. Mereka bakal sedikit kesulitan ketika kita berkaca dengan permainan front to back... ...yang pernah mereka lakukan beberapa menit sebelumnya. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin Sunset Lover karena mungkin dia pede banget kali ya. Ada di backline dan tidak tersentuh oleh sosok alien. Jadi dia menggunakan flickernya. Dan sekarang kondisi yang sangat berbeda di mana alien harus sudah mulai men-target siapapun di depan sana. Dan bahkan Sunshine stand by out dengan Band of Rage yang mereka miliki. Kit Bomba tidak boleh terperangkat dengan permainan dari Rosa. Minatis sampai Blackheart! Kit Bomba tidak ada following up damage. Sebahkan di sana para pasukan dari Velspult mereka masih menumpahkan power of Retreat Fusion. Memaksa Teamfight kembali bergerak belakang. Kit Bomba menjadi korban kekenasan Fire Flux. Tumbal kali ini ditukar dengan korban dari jungler musuh yang benar-benar worth it. Membuat Lord di tangan Delspult. Masalahnya TNZ loncat ke arah depan tanpa adanya alien yang ikut. Jadi posisinya memang sempat ketangkap dengan satu buah penalti zonkit bomba sih. Sedangkan dari Fire Flux mencobotlah mulai menabur Duri agar tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi ternyata Duri yang mereka tabur tidak cukup menghentikan pergerakan dari Delspult. Para pasukan dari Delspult mereka makin membarak. Mereka makin mencobot dan mendobrak. Apes 4-7 di depan sana Fire Flux memori berhasil mengecahkan immortality. Meskipun pilihan utama tepakan saksatria hitam berhasil mematakan satu obstacle pertama dari Duri tertajam Rosa. Kemenangan kali ini di tangan Delspult. Game pertama yang bisa dibilang hampir menjadi momentum untuk Fire Flux.